Intro Hai teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman semua Yuk Baca Pandun Rohani berdasarkan bacaan hari ini Dengan Femi Nia di Surabaya Bersama saya Aleta dari Saatiga Bersama saya Di Salah Nadir dari Saatiga Bersama saya Bening dari Saatiga Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih dalam Kristus Masa pandemi Telah berlangsung Selama satu tahun Kita dibiasakan Untuk senantiasa memakai masker Mencuci tangan Dan menggunakan hand sanitizer Juga Kita berdoa Memohon Supaya pandemi ini Cepat berlalu Dan juga kita Merasakan kerinduan Yang sangat Besar Akan kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Terutama Dalam menyangkut Tubuh Danara Kristus Dalam perayaan Ekaristi Kita Rindu Untuk Datang Dan Menyantap Tubuh Danara Kristus Tentu saja Pengalaman seperti ini Adalah pengalaman Yang positif Bagaimana kita Rindu Untuk Mengalami Yesus Masuk Dalam hidup kita Lewat perayaan Ekaristi Pengalaman Orang Baga Dalam bacaan Injil Pada hari ini Memajak kita Untuk Berfeksi Apakah Kita Mencari Yesus Karena Kebutuhan Hidup kita Semata Atau Ada Tujuan yang Lain Menyimpan Uang Receh Di dalam Saku Harus Hati-hati Agar Tak Keliru Bukan Karena Tanda Kamu Mencariku Tapi Karena Roti Yang Mengenyangkan Orang Banyak Dalam Bacaan Injil Pada Hari ini Mencari Yesus Hanya Karena Mereka Sudah Dikenyangkan Dengan Mungsisa Pergandaan Roti Yang Dilakukan Oleh Yesus Mereka Mencari Yesus Semata Mata Karena Mereka Sudah Dikenyangkan Dengan Roti Dunia Pertanyaannya Apakah Ketika Orang Banyak Itu Tidak Kenyang Akan Mencari Yesus Jawabannya Bisa Saja Tidak Mereka Hanya Mencari Kenyamanan Melalui Yesus Mereka Hanya Mencari Makanan Yang Dapat Mengenyangkan Mereka Saja Mereka Tidak Mencari Makna Yang Terdalam Dari Peristiwa Yang Dilakukan Oleh Yesus Nilai Makanan Terletak Pada Rasa Semakin Teruji Bila Tak Pake Sambal Jangan Bekerja Tuh Yang Dapat Binasa Tapi Yang Bertahan Hingga Hidup Kekal Jawaban Yesus Terhadap Orang Banyak Itu Mengundang Kita Untuk Bertanya Kepada Diri Kita Sendiri Apakah Kita Mencari Yesus Hanya Karena Kenyamanan Saja Apakah Kita Mencari Yesus Hanya Karena Kita Susah Maka Bapak Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Kristus Mari Kita Mengurnikan Motivasi Kita Untuk Dekat Kepada Yesus Yesus Mengatakan Inilah Pekerjaan Yang Dikendati Allah Yaitu Hendaklah Kamu Percaya Kepada Dia Yang Telah Diutus Allah Semua Aktivitas Butuh Biaya Begitu Juga Untuk Yang Sekolah Hendaklah Kamu Semua Percaya Kepada Dia Yang Telah Diutus Allah Mari Kita Percaya Kepada Yesus Percaya Berarti Bukan Hanya Dalam Hal Hal Yang Enak Saja Tetapi Juga Percaya Menjadi Percaya Berarti Mau Alami Banyak Hal Dalam Hidup Kita Membutuhkan Yesus Bukan Saat Kita Susah Tetapi Setiap Saat Kapan Saja Dan Dimana Saja Kita Membutuhkan Yesus Dalam Hidup Kita Tuhan Membuat Dan Benedictio Dei Omnipotentis Patris Et Fili Et Spiritus Santi Desenda Supervos Et Manet Semper Amin Amin Selamat pagi Selamat Mengawali Pekan Dengan Penuh Imel Sambil Mengumpulkan Harta Yang Takkan Inasa Berkah Dalam Berkah Dalam Berkah Dalam Terima Kasih Terima Kasih Berkah Dalam Pekan 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 Pekan